Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopak di saat ku merasa gagal Sebenarnya mari kita berdoa untuk pemerintahan firman Tuhan, mari berdoa Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami Supaya waktu ini ketika kami mau belajar dari firman Tuhan Biar ini menjadi waktu paling baik buat kami Kami mohon kepadamu Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan Terima kasih Tuhan kami rindu pada firman-Mu Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa Amin Bapak-Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, shalom Dalam sungka cita kita di malam kedua Di konfonger wasmur ini, saudara-saudara Saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab Tema kita dua hari ini adalah hadir untuk mengubahkan Dan karena itu saya suka membaca bagian ini untuk kita semua Apalagi ini penggagas dan paling banyak yang hadir adalah anak-anak muda Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 Kita buka Alkitab Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 yang sudah dapat katakan amin Amin betul Separu tidak buka Alkitab, ju amin Itu tipu itu tipu nama Oke, karena hanya ada satu ayat Mari kita baca bersama-sama Pertama Timotius 4 ayat yang ke-12-3 Jangan seorang pun menganggap engkau rendah Karena engkau mudah Jadilah telah dan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Dan firman di Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Shalom Itu kurang kuat Kuat sedikit Shalom Lagi kuat sedikit Shalom Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Ephesus Tapi sadar sedara-sedara bahwa Timotius itu masih terlalu muda Bukan saja muda biasa-biasa Ini muda air-air Bukan saja air biasa Ini air tergenang Rupa-rupanya dulu Dari saudara-saudara Orang tua itu anggap remi anak-anak muda Sekarang juga kok Orang-orang tua pikir Kalau anak-anak muda itu hanya suka yang pesta-pesta Yang senang-senang Anak muda itu emosional Anak muda itu belumapan Anak muda itu tidak bertanggung jawab Dari dulu orang pikir begitu Jadi kalau hari ini masih ada anak muda dipikir begitu Oleh orang tua Ya memang dari dulu seperti itu Apalagi saudara-saudara Waktu pergi ke sana ada dua persoalan serius yang ada dalam konteks disitu Pertama Dia akan berhadapan dengan pengajaran sesat yang sangat luar biasa disana Pengajaran sesat Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang merasa diri pintar dan bijaksana disana Anak muda akan pergi ke tempat dimana pengajaran sesat begitu kuat Ditambah dengan orang-orang yang rasa diri pintar dan bijaksana Ini sebuah tantangan serius bagi anak muda ini Lalu Paulus nasihat dia Timotius Kalau engkau pergi ke sana Ada dua persoalan itu Nanti orang meragukan engkau kan engkau muda Tidak usah ragu Yang Jadilah teladan Sama-sama Satu dua tiga Jadilah Itu cukup Pak pendeta Seberapa pentingnya keteladanan Yo Penting sekali Kenapa Kalau anda dikenal sebuah dunia sebagai milik Tuhan Maka Tuhan mesti kelihatan di dalam hidup Harus Kalau saudara dikenal sebagai milik Tuhan Maka Tuhan mesti kelihatan di dalam hidup Begitu Supaya kalau anak muda memang Kalau anak muda di dalam Tuhan itu lain Tidak kira begitu Saudara Lalu Paulus kasih tau dia keteladanan Keteladanan itu Dan keteladanan ini berkelas-kelas Bertingkat-tingkat Sekaligus hari ini kita ukur Kita ada di tingkat mana Dan apakah keadaan kita sungguh akan mengubahkan atau tidak Amin Baik kita mulai sekarang Ini bahan kita Satu Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu Jadi teladan dalam Perkataan dari orang-orang percaya Perkataan dari orang-orang Kristen itu Dari orang-orang muda itu Mesti keluar dengan terukur sekali Melewati proses pikir yang baik Melewati proses beriman yang baik Baru omong Kalau tidak tahu apa-apa Jangan omong Tahu-tahu Di sini juga ada Di Kuan Fawa ada Kalau tidak Yang tidak tahu apa-apa Mau omong ke tahu-tahu Ada Dia laki-laki Kau perempuan Perempuan Kamu mulai sudah Ya Saudara-saudara Tuhan Alam menciptakan manusia ini Ada dua mata Berapa telinga? Berapa mulut? Dia punya maksud ada banyak Salah satunya supaya apa? Lihat dua kali Dengar dua kali Baru omong berapa kali? Lihat ulang-ulang Dengar ulang-ulang Beromong berapa kali? Karena ada banyak orang Tidak ada mata Tidak ada telinga Dia pemulut tuju Di Kuan Fawa ada Dia paham apa? Aduh itu saja omong Itu bisa jadi masalah itu Jadi tahu dulu beromong Kalau tidak tahu Tidak usah Interpretasi itu hanya bisa dibangun Di atas data yang kita tahu Saya bicara dimana-mana Saudara Interpretasi itu kiri-kiri begini Ada satu perempuan dewasa Laki-laki dewasa Doran dua bukan suami istri Dengar masuk satu kamar Kunci pintu Kasih mati lampu Saudara duduk begini Terus saya datang Saya tanya Eh Siapa di itu kamar? Saudara bilang Pak ini dan ibu itu Pertanyaan kedua Doran dua ada buat apa di situ? Biasanya yang tidak bertanggung jawab Itu dia selalu bilang begini Tahu sendirian Eh tahu sendirian apa? Kok saya tidak tahu? Kalau saya tahu barang yang saya Tidak tahu ini Kalau tidak tahu Tidak usah Harusnya kalau saya tanya Doran dua ada buat apa di situ? Minta maaf pendeta Saya Tidak tahu Tapi kalau bilang Tahu sendirian pak Itu positif kok negatif? Makanya kalau mau tambah-tambah yang positif Doran dua ada buat apa di situ? Minta maaf bapak Saya tidak tahu Kemungkinan besar Doran dua ada berdoa Bapak Eh kok saudara Tidak yakin orang berdoa kok? Eh saudara ini parah betul Ya Omong itu terukur Tahu baru omong Amin kok Karena itu refleksinya ringan Kalau saudara ingin mengubah ini dunia Hadir untuk mengubahkan Pertama saudara kasih tahu Pada dirimu Kestua pada teman-temanmu Ingat Mulut orang Kristen tidak boleh tipu Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Disini ada yang tukang tipu Dia ada duduk disini Dia pakai baju warna Hitam Oke boleh jawab Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tapi untuk kebaikan tipu boleh? Apa? Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan tipu boleh? Tidak boleh Tidak ada tipu untuk kebaikan Tipu itu tipu Satu tipu akan melahirkan tipu baru Bapak Kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya terus Saya sakit Bapak Ini tipu ini Terus ketemu dia puistri kita tanya Mama Bilang Bapak ada sakit Karena Mama tidak tahu Mama bilang Tidak Terus kita ketemu Bapak Kita bilang Bapak Mama bilang Bapak tidak sakit Mama Jawab Tuhan bilang begini Sebenarnya saya Tipu itu akan melahirkan tipu baru Kita bilang Bapak dari segala penipu ialah Iblis Jadi pada waktu kita tipu Kita pun Bapak pun nama Disini pun Bapak nama begitu Ada kok tidak Oh anak mantap Eh Pak Pendeta Kami di Kuan Fahwe ini kami tidak tahu Bapak Kami hanya suka pakai dua kata Yaitu Sebenarnya Dan Tapi Bapak Sebenarnya Sepi Bapak Tapi Kalau setapi itu dia tidak Eh Bapak Kenapa tidak terima dari majelis Sebenarnya Saya terima Setapi itu Eh Bapak Jadi sebentar pulang Kalau ketemu orang yang Sebenarnya ikut KPI Tapi dia tidak datang Terus kita tanya Kenapa tidak ikut KPI Sebenarnya Sudah 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 Saya suka lupa maksud Tidak usah omong lah Eh Saudara Jangan suka Ti Jangan Saya suka omong Dimana-mana ini kisah Saudara tahu Tapi saya omong ulang saja Ada satu anak kecil Umur satu tahun setengah Baru belajar Bawa omong Ini anak ini setiap kali Dia mau kencing Dia minta tolong Dipu Bapak yang kasih kencing Tapi dipu Bapak kan Kepala desa Membuat rasa Mas anak kecil Mau kencing Suruh saya Akhirnya diajar Dipu Anak Ade Kalau Ade mau Ade mau kencing Adi kasih tau bilang Adi mau menyanyi Ini jurus berhasil Setiap kali Ini anak mau kencing Dia kasih tau Dipu Bapak 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 Adi mau menyanyi Nanti dipu Bapak Terputar-terputar Keluar Kas kencing Selesai masalah Satu saat Dipu Bapak Bapak Tugas Di Jakarta Titip Inanak Di dipu Om Tengah malam Inanak mau kencing Dia kas bangun Dipu Om 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 Adi mau menyanyi Dipu Om karena tidak tahu Dipu Om bilang Jangan Jangan Ini Tengah malam Nanti Adi berhibur Inanak rasa tidak bisa Om Om Adi mau menyanyi Dipu Om yang tidur Tidur Ini ada rasa Tidak bisa Dia bilang Om Om Adi tidak bisa Adi mesti menyanyi Sudah Dipu Om juga Kasian Dipu Om bilang Sudah Kalau begitu Nah Adi menyanyi pelan-pelan Di Om Puntelinga Ini Ini Ana bangun Dia kencing Dia Kumpung Telinga Saya tanya dulu Siapa yang salah Om Kau Bapak Bapak Kau Om Om Kau Bapak Bapak Kau Kenapa Bapak Yang salah Ya Makanya Jangan suka Tipu Benar Itu katakan Salah Katakan Ya katakan Tidak katakan Menyanyi katakan Kencing katakan Berani yang kau Rubah sedikit Kan kasihan itu Om Jadi yang tukang tipu Dan berinti Sudah Amin Disini ada yang tukang tipu Dia duduk disini Kau di tenda Dimana Cetunjuk Cetunjuk Mulai bertunduk Bertunduk Hati-hati Berinti Yang tukang tipu Oke Mulut itu Jadi T La Mulut orang Kristen Tidak boleh Maki Tidak boleh Maki Kalau saudara ingin Mengubah ini dunia Pakai mulut itu Untuk kata-kata Yang baik Dan memberkati Jangan suka Ba Ma Disini ada yang tukang Ba Maki Dia ada duduk disini So Lihat dia Hei yang Maki 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 Sudah Maki 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 Mengeluarkan Barang-barang Yang tidak perlu Dikeluarkan Kok itu Barang Diam-diam Disitu Kalau ada Anak kecil Dia Maki Yang tadi Satu tahun setengah Itu Dia Maki Tanpa Kita Setuju Kita Masih bisa Mengertikan Anak Belum Mengartikan Anak kecil Itu Kalau dia Bermandi Abis Biar Dia Pumbapak Dan Pumbam Puntamu Dia Tidak Pake Apa Dia Bisa Keluar Dalam Dia Tidak Menyerti Betul Tidak Tapi Coba Dia Pumbapak Coba Coba Dia Pumbapak Mandi Habis Begitu Ibu Wanita Gini Ada Latihan Lagu Hai Bistih Matanya Yang Tukang Maki Dung Berinti Sudah Di Kuala Fahun Mulut Itu Harus Mulut Yang Baik Amin Mulut Orang Kristen Yang Mengubahkan Itu Mulut Itu Tidak Boleh Suka Membuli Tidak Boleh Suka Bully Disini Ada Yang Tukang Bully Yang Olok-olok Orang Itu Ada Dia Faham Apa Berinti Dan Ngolok-olok Orang Kadang-kadang Ini Orang Tua Dan Satu Anak Tagal Kulit Hitam Sedikit Dumpangnya Dia Black Susah Kita Kadang-kadang Kita Kira Main Gila Padahal Itu Tidak Baik Betul Kok Tidak Sapa Orang Yang Biasa Baolok-baolok Begitu Tuh Berinti Anak Tagal Keriting Sedikit Keriting Keriting Jadi Anak Niki Stres Ke Mana Diku Anfawa Ada KPI Dia Panitia Kok Bukan Bukan Panitia Lolot Itu Susah Betul Kadang-kadang Kita Nibak Kawan Apalagi Anak Kupang Nibak Kawan Aduh Yang kulit Hitam Selop Terus Dia Bila Suara Ada Tau Orang Dimana Memang Kita Kira Main Gila Itu Berinti Amin Go Bertobat Lah Kalau Tidak Bertobat Minimal Ber Ob Bat Lah Itu Sakit Itu Sakit Berat Itu Mulut Orang Kristen Kreatif Tapi Kreatif Yang Baik Kreatif Yang Baik Sedikit Ada Satu Mobil Warna Putih Mikro Lihat Jurusan OS Dia Jengkel Dia Tulis Di Pintu Yang Biasa Sopir Naik Turun Tulis Dia Tulis Menurut Dia Cukup Kreatif Dia Tulis Seperti Begini Kalau Mau umur Panjang Pura-pura Latuli Jadi Kita Bayangkan Oh Mungkin Supaya Kalau orang Omong Tidak Usah Dengar Kita Maju Saja Ternyata Bukan Itu Yang Dia Maksud Dia Sambung Di bawah Kalau Mau umur Panjang Pura-pura Latuli Supaya Kalau Tuhan Tuhan Panggil Lu Tidak Dengar Kalo Jalan Cermin Manusia Model Begini Tuhan Tidak Panggil Nanti Dia Pisen Dili Kemungkinan Dasar Lewat Liliba Nanti Bagaya Omong Kaya Apa Kreatif Itu Kreatif Yang Baik Ada Banyak Orang Tua Anak Anak Muda Ini Tidak Pih Gereja Duduk Minum Sopi Disitu Pendeta Buang Buat Apa Perjamuan Kira Itu Kata Perjamuan Kata Kata Bermain Bermain Gila Punya Di sini Ada Itu Laki Di sini Cetung Cetung Gaya Kalau Kreatif Itu Kreatif Yang Baik Baca Satu Tulisan Kecili Otomik Satu Bagus Menurut Baca Dia Kreatif Kemungkinan Besar Dih Ada Dari Sini Dia Tulis Begini Paku Alus Ini Apa Artinya Ternyata Dia Tulis Pemuda Kuan Faus Selalu Setia Kalau Kreatif Itu Begitu Mulu Orang Kristen Mesti Mulut Yang Terukur Yang Bisa Jadi Tel Amin Kalau Itu Sejadi Pada Kita Kita Bisa Merubah Kita Bisa Tampil Kita Bisa Hadir Untuk Mengubahkan Amin Setelah Kata-kata Subagus Dia Kesene Sedikit Engkau Musti Jadi Teladan Dalam Tingkala Kalimat Subagus Kata-kata Subagus Tapi Alat Ukur Daripada Kata-kata Ialah Tindakan Karena Karena Omong Bagus Belum Tentu Melakukan Dengan Kalau Ada Seratus Orang Yang Berkata-kata Dengan Bagus Coba Ukur Dengan Tindakan Kira-kira Dia tetap Atau Turun Tetap Atau Turun Turun Karena Kita Bisa Berkata-kata Dengan Indah Tapi Belum Tentu Bisa Melakukan Yang Kita Katakan Tadi Betta Suka Bila Dimana-mana Betta Ajak Ibu Berkotba Untuk Penetua Dihak Pengajar Pendeta Anak-anak Muda Terus Tanya Betta Pendeta Yuh Kotba Yang Baik Itu Yang Karmana Saya Lupa Maksud Kotba Yang Baik Itu Tulis Atau Tidak Tulis Berapi Api Atau Berakhir Akhir Kotba Yang Baik Itu Bukan Soal Tulis Atau Tidak Tulis Bukan Soal Berapi Api Atau Berair Kotba Yang Baik Ialah Omong Karmana Bikin Bikin Karmana Omong Karmana Bikin Jangan Omong Lain Bikin Disini Juga Ada Dia Majelis Kejemaat Karena Ada Orang Yang Bukan Sekedar Omong Lain Bikin Lain Ada Yang Malah Pikir Lain Omong Lain Bikin Lain Hasilnya Kelainan Jadi Kalau Saudara Ketemu Orang Kelainan Itu Kan Tidak Lurus Semua Pikiran Lari Pilihan Tampat Omong Lari Pilihan Tampat Terus Dia Pun Tindakan Lari Ke Di Kuan Fau Ada Ada Dia Duduk Di Muka Kau Belakang Oh Diting Ilmu Ilmu Itu Kita Bisa Dapat Dia Soal Itu Adalah Praktiknya Amin Kau Saudara Tau Ada Banyak Orang Serjana Pertanian Tapi Tanam Tomat Dia Sontau Tapi Dia Serjana Ini Kita Pusing Serjana Peternakan Tapi Kaskawimbabi Tidak Tau Mau Bikin Apa Ada Yang Serjana Olahraga Terus Kita Bilang Kakak Yo Cokak Roll Cokak Kopron Cokak Sarto Dari Situ Datang Terus Untuk Apa Kita Tau Teori Tapi Tidak Bisa Lakukan Amin Kau Saya Bawa Materi Dimana Mana Ada Banyak Moderator Selalu Omong Ini Kelima Dia Bila Begini Ada Pepata Lama Mengatakan Belum Kenal Maka Terus Saya Sambung Jadi Kalau Kenal Pasti Sayang Belum Tentu Juga Kenapa Teman Teman Dari Pola NTT Informasi Menarik Hampir 80% Kasus Kasus Yang Ditangani Pola NTT Itu Adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suami Pukul Isri Isri Lawan Suami Orang Tua Pukul Anak Anak Lawan Orang Tua Padahal Bambak Aku Kenal Semua Itu Betul Kok Tidak Siapa pun Bapak Yang tidak Kenal Dia Bambak Ada Bambak Kenal Kok Tidak Om Kasih Kota Kasih Wih Ais kita doakan Disini ada Bapak Bapak Yang biasa Pukul Mama Fam Atau Saya balik Di pertanyaan Ibu Ibu Yang biasa Kena Pukul Dari Suami Angkat Tangan Jangan Angkat Tangan Pulang Kena Pukul Ulan Siapa Tanggung Jawab Jadi Kasih Itu Kata Kata Yang kita Pakai Itu Itu Ukurannya Ada Pada Tindakan Tindakan Anak Muda Ini Mesti Jadi Tindakan Yang Baik Sedikit Amin Kok Amin Kok Bahkan Itu Tindakan Mesti Penuh Dengan Kepedulian Itu Kita pun Tantangan Kalau Mau Mengubahkan Itu Ingat Kata Kata Itu Tidak Lebih Kuat Dari Tindakan Satu Tindakan Itu Luar Biasa Dipengaruh Untuk Mengubahkan Amin Kok Anak Anak Muda Sekarang Terima Kasih Sesusah Baru Terima Kasih Sesusah Minta Tolong Sesusah Kata Minta Tolong Ini Maaf Susah Ini Pengaruh Apa Ini Bapak Bapak Penunjuk Satu Terima Kasih Itu Tidak Yakin Betul Betul Yakin Betul 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 Kalau Begitu Saya Mau Tanya Siapa Pus Suami Yang Kalau Pagi Pagi Mama Siap Makan Minum Terima Kasih Ada Ada Ini Bapak Bapak Mama Siap Makan Minum Tidak Terima Kasih Tapi Istilah Kantor Makan Di warung Itu Terima Kasih Kadang Kadang Pak Terima Besok Datang Memang Itu Bapak 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 Coba Kalau sebentar pulang Mama siap makan Coba Bapak 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 Terima kasih Itu Mam Tua Pikiran Kalau Bapak Bapak Terima Terima Kasi Itu Mam Tua Pikiran Paling Tidak Mam Tua Pikiran Ada Dua Pasti Mam Tua Pikir Begini Tahu Roh Apa Sunai Di Bapak Atau Yang kedua Mam Tua Pikir Begini Jangan Sampai Ini Hari Terakhir Karena Kita Tidak Terbiasa Terima Kasih Itu Baik Tapi Kita Tidak Melakukan Itu Pulang Bisa Coba Kok Bisa Kok Mengalah Itu Baik Kok Tidak Mengalah Itu Baik Tidak Kalau Begitu Setiap Kali Kamu Bapak Mama Bakalah Isapa Mengalah Duluan Anak Bapak Mama Bakalah Anak Yang Mengalah Bapak Mama Bakalah Isapa Mengalah Duluan Bapak Mama 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 Bapak Mama Daripada Kita Baku Tolak Baku Helak Kenyataan Membuktikan Suami Istri Sama Sama Tahu Mengalah Itu Baik Tapi Waktu Dua Dua Bertengkar Dua Dua Tidak Mau Mengalah Malam Bapak Tidur Di Kebun Deng Ular Kalau Terpaksa Tidur Sama-sama Mama Hadap Kiri Bapak Hadap Bapak Omong Kau Tidak Kamu Tau Bangun Pagi Mama Tetap Bikin Kopi Tapi Tidak Piantar Mama Panggil Aneh Anak Kecil Satu Baru Mama Bilang Bapak Bapak Terima Kopi Di Ruang Tamu Bapak 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 Betul Yakin 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 Saja Betul Betul Yakin Kalau Saudara Yakin Coba Besok Iko Gerija Coba Besok Sepi Gerija Mama Pendeta N Pas Bangun Kau Bapak Bapak Ibu Sedar Mari Kita Satu Hati Dalam Doa Safa Pas Separu Tutup Mata Separu Begini Betul Di Sion Juh Ada Di Immanuel Di Sion Di Kuanfau Di Majelis Kejemaat Dia Jalan Keluar Untuk Menyanyi Ini Tahu Sesuatu Baik Tapi Tidak Melakukan Untuk Apa Nah Itu Itu Dia Panas Diam Diam Eh Saudara Ini Dom Bikin Syukuran Di Rumah Disini Ada Yang Pernah Bikin Syukuran Ada Kita Doa Pas Mau Masuk Doa Safaat Pendet Tadi Begini Bapak Ibu Sedara Mari Kita Bersama Sama Dengan Keluarga Kita Menyatakan Syukur Kita Di Dalam Doa Syukur Doa Safaat Ini Pas Kita Mau Berdoa Ini Ibu Ibu Bangun Semua Di Belakan Bahkan Domba Ajak Sampai Di Belakang Itu Yang Ketua Dapur Itu Ibu Ibu Di Belakang Sudah Sudah Ini Siap Sudah Sudah Yang Kuat Tadi Sukas Panas Padahal Hanya Kacang Brenny Bon Tapi Orang Berdoa Di Belakang Di Konfau Sini Ada Itu Mama Yang Biasa Jadi Ketua Dapur Ada Ikut Ibadah Disini Itu Mama Yang Mana Itu Mama Yang Mana Itu Mama Yang Berhenti Sudah Berhenti Kita Ibadah Dia Pusing Dan Dia Pungkacang Brenny Bon Kurang Lada Lagi Jadi Sudah Kalau Tahu Sesuatu Itu Baik Lakukan Amin Amin Siap Mama Yang Biasa Ketua Dapur Angkat Tangan Mantap Mantap Sudah Kenapa Hal Ini Penting Sudah Sudah Dengar Saya Mau Bila Bila Sudah Saya Ini Sebagai Pendeta Kadang Kadang Heran Kadang Kadang Heran Kita Kalau Ada Ibadah Syukur Begitu Waktu Ibadah Orang Sedikit Pas Makan Waktu Waktu Ibadah Orang Ketika Banyak Banyak Sedikit 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 Ketika Banyak Sudah Dari Yesus Sekarang Kalau Kita Tahu Sesuatu Tapi Kita Tidak Bisa Lakukan Tidak Bisa Ubah Dunia Amin Sudah Dua Pertama Teladan Dalam Apa Kedua, teladan dalam Sekarang yang ketiga Engkau mesti jadi teladan dalam kasih Dalam apa? Dalam apa? Kenapa teladan dalam kasih? Saudara dengar Ingat bahwa tidak semua kebaikan Semua tindakan baik itu tulus Tidak semua tindakan yang kita lihat sudah bagus Itu didasarkan pada kasih Tidak semua Ingat bahwa senyum saja tidak bahwa senyum tulus Saya datang saya bisa bilang Serum Pas saya lewat baru me Betul Jadi sudah melakukan yang baik Mesti didasarkan pada K-A-S-I-H Dibaca? K-A-D Ulang K-A-S-I-H Dibaca? K-A-D Kalau kita belajar hukum Taurat Hukum Taurat itu ada 10 Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal Dari 613 pasal itu Ada ribuan peraturan hidup setiap hari Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam dua kalimat saja Mengasihi Tuhan dan mengasihi Dari dua kalimat itu Tuhan Yesus simpulkan dia hanya satu Yaitu Kasih Kasih itu yang menceritakan kita berbeda dengan orang lain Kasih itu yang membuat kita itu Lain dari orang lain Kenapa begitu saudara? Saya punya definisi tentang kasih Saudara boleh ikut Kasih ialah Umum Ulang Kasih ialah Kebaikan Tidak terpatahkan oleh apapun Tidak akan berubah menjadi kebencian Kita ulang-ulang Kasih ialah Kebaikan Tidak terpatahkan oleh apapun Tidak akan berubah menjadi kebencian Rujukannya begini saudara dengar Karena begitu besar kasih ialah akan dunia ini Apakah Tuhan mengasihi dunia? Betul? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Apa dunia mengasihi Tuhan? Tidak Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang Ternyata kasih tidak terpatahkan oleh apapun Supaya tidak boleh ada orang bilang begini Kakak Saya terlalu hormat kakak Tapi Saya telah tahu kakak pusifat asli begini Minta maaf Saya minta maaf Minta maaf Itu bukan kasih Itu egois namanya Egois Alkitab bilang Kalau kamu hanya bisa mengasihi Berbuat baik Pada orang-orang yang berbuat baik kepadamu Apakah Jasam? Karena orang bernosa pun bisa melakukan ini Kasih itu begitu Saudara Saya khotbah di ini bank-bank Yang ada di Kupang Saya bilang begini Ini ibu-ibu dong yang kerja di bank Ini dong cantik-cantik semua Cantik-cantik semua Mau lihat jauh Kalau lihat dekat Tetap cantik Pembagian dong Gagak-gagak Yang kerja dalam ruangan yang bagus Bel AC Lagi tertata rapi lagi Wih mantap sekali Ih Kita pibang itu sama Kita tidak mau pulang Kita mau tinggal situ Kalau lihat-lihat Terus jemput muka Kita baru naik tangga terakhir Dengan santung sekali dong Yang begini Selamat siang Ada yang bisa kami bantu Tunggu saya tanya dong Ibu-ibu Siapa yang di rumah ketika bangun pagi Lihat suami pas bangun terus Dia bilang Selamat pagi Ada yang bisa kami bantu Jadi saudara-saudara Apapun yang kita lakukan itu Harus didasarkan pada K A S I H Apa itu Apa itu Apa itu Kadang-kadang kita pun kasih ini bermasalah Tapi kita menarasikan dia Dalam kalimat-kalimat yang seni juga Saya beberapa tahun yang lalu berhubung Masih terbang sampai hari ini Ketika saya Saya tidak protes itu apa Tapi saya mau lihat Dia puroh di dalamnya Kami yang umur Saya umur 45 nih Yang umur 45 Ke atas tau Kami pu lagu dulu itu Gerija tua Masih kakau ingat Waktu di desa Itu waktu ibadah pemuda Baku Antara baku liat Nanti raya jadi Sudah begitu Itu beda deh Anak-anak sekarang Numpu lagu Dari segi roh Saya tidak perlu Itu numpu urusan Lagu numpu Tapi kira-kira begini Kamu berbohong Apa? Ulang-ulang Kamu berbohong Lihat Orang tipu juga percaya Kamu lukai Lihat itu Coba kau pikir Dimana ada Apa? Memang tidak ada Kamu saya mau begitu Tidak ada itu Dia pun kedua Lebih parah Kau tinggalkan Aku Kau dengan yang lain Itu gila Orang-orang lain Yang masuk setia Kayak apa kok Malu dia bikin status Kutunggu jandamu Ini kasih Macam Apa? Kasih itu harus nyata Kalau tidak Kita penuh Kepura-puraan Penuh Kepalsuan Orang kalau kita Benci dia Tidak ada kasih Disitu Saudara Aduh Dia pas jalan Dari sana Datang kita jalan Dari sini Tapi mau ketemu Basili Terakhir kita Sengaja terima Telepon Penuh ke Palsuan Amin kok Ini anak-anak muda dong Betul mau kasih tau Kamu itu dalam kasih Diajar untuk peduli Kepada orang lain juga Anak muda Anak muda Kamu tau motor Pernama motor Siapa pun motor Selunas Oh baik Anak muda Itu motor Itu hasil dari Pabrik Dari pabrik itu Yang kerja di pabrik Itu orang pintar-pintar Semua Pakai sistem komputer Lepas Kerja Otak Bagus Pakai sistem lagi Jadi Memang Ban Ke mana 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 gas Ke mana rem Itu ukurannya Sudah dari pabrik Mantap Bagus Tapi kita puanak dong Yang tidak lulus Semua mata pelajaran Dorong Dureparasi motor Akhirnya motor bunyi Kayak orang gila Wah 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 Di konfungsinya ada Itu motor Biasa lewat sini Ais masuk Bila apa Anak muda Tengah malam Berbosok Lari motor Pakai motor Wah Wah Ikut satu gang Itu orang pendoa Hanya satu Bila apa Tuh Ya Anda Tunggu tau Cok Mati Bayi Bayangkan Ngasihi Kamu Beli Kamu Motor Tapi tidak mau dengar Kabar celaka Tolong Kau pakai Bye-bye Ini motor juga Belum lunas Kau pakai Bye-bye Betul Kau 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 Sampai Kau Kau Anak Ini Baru Beli Tab Satu Seputar Sampai Jam Tiga Pagi Orang Piga Setelah Bila Om Om Kau Kau Kenapa Ada Bayi Satu Sakit Di sebelah Ada tambah 2.000 Manusia Terlalu Egoi Di sekitar Konversi Ini juga Ada Ada Dia Perubah Warna Masa Mulai Petun Hei Kasih Itu Buat Kita Tenggang Rasa Sedikit Di Orang Lain Amin 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 Itu Tanggal 25 Desember Tahun Berapa Kau Pagi Itu Gereja Pagi Di Kuan Nino Di Kuen Nino Di Kuan Nino Pas Sampai Di Sana Pak Pendeta Tadi Malam Kita Di Kuan Nino Tidak Kenapa Bapak Ini Anak Muda Gas Motor Bapak Terus Saya bilang Bapak Polisi Tembak Gas Air Mata Lagi Tembak Peringatan In Ana Don Tetap Tentang Kita Mau Kesalah Sapa Bapak Doa Salah Kenapa Bapak Doa Yang Beli Motor Coba Kau Litar Jamb Beli Motor Tidak Bisa Bisa Hei Anak Mudah Kamu Tahu 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 Orang Tua Sayang Kamu Tahu Tidak Lalu Kamu Itu Kasih Buat Aku Tuh Disini Ada Anak Muda Yang Kalau Orang Tua Om Marah Banting Pintu Ada SMP SMA Betul Kastok Kamu Orang Tua Membosong Banting Pintu Itu Karena Bosen Belum Tahu Harga Pintu Berapa Kalau Kamu Tahu Harga Pintu Apalagi Pintu Jati Itu Kamu Akan Tutup Dengan Berhati Hati Anak Ini Awas Ini Kasih Kasih Tidak Terpetahkan Kalau Kita Mengasih Tidak Terpetahkan Saya Mau Tanya Ini Saya Om Di mana Saya Om Ulan Saya Mama 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 Melahirkan Itu Sakit Kau Tidak Sakit Kau Tidak Terlalu Sakit Memelahirkan Normal Atau Abnormal Tetap Sakit Waktu Mama Sakit Melahirkan Itu Bapak Ada Bantu Tidak Itu Bapak Bapak Yang Dari Luar Yesus Tapi Kita Tidak Bantu Su Bilang Yesus Lepas Tua Bayangkan Tentuin Anak Muka Kisah Tapi Tidak Bantu Eh Anak Anak Waktu Kamu Masih Kecil Kamu Tidak Tahu Bapak Kamu Hanya Tahu Menangis Kamu Pun Jam Tidur Itu Orang Tua Pun Jam Bangun Dan Orang Tua Pun Jam Tidur Itu Kamu Pun Jam Bangun Akhirnya Orang Tua Tidak 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 tidur lagi sempoyongan karena su tidak tidur seringkali mama-mama dan dipaksa lagi menjadi penyanyi makanya seringkali mama-mama pulang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau tidak bobo digigit padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi kalau anak ada lari-lari nyamuk mana digigit dia tapi sudah lah itu tapi sekarang anak-anak kamu tahu kok tidak orang tua itu ajar kamu itu bohong satu-satu suku kata ma tapi ketika kamu mulai bisa bohong begini ternyata kamu tidak bisa mau bohong dan kamu pung bapak mama betul kamu lebih suka omong deng betul kok mama bapak nasab sunukas makan dong kenapa anak tidak mau bohong tapi tetap kasih makan karena apa karena apa kamu sedengar itu kasih tidak terpatahkan orang tua itu ajar kamu jalan satu-satu langkah pegang di tangan ini berbilang ta 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 te itu jalan belakang itu tapi waktu kamu mulai bisa jalan ternyata kamu tidak suka jalan dengan kampung bapak mama dong betul itu ada dong gak disini kamu tak anak-anak dong ini kalau mulai SMP SMA itu kita pusing dengan dorang kita bapak-bapak ini mau kastor ya betul anak subesar ini jangan coba-coba mau palo dong di muka dong penteman dong kita bisa sakit hati itu di depan teman-teman ini kalau kita boleh percaya diri orang tua angkat tangan palo begini dong membahus disini juga ada itu ada dong disini tunjukkan media tunjukkan media ada dong ini mama ada yang begitu kok anak-anak dong ada kok nasab suruh beli kesong HP kirim dong sekolah anak muda kamu belum muda kamu masih kuncup anak muda itu hari mama bapak kirim kamu ke Surabaya untuk sekolah kamu ada telpon itu biasa telpon pada waktu pada waktu pas uang habis tupac pagi buta mama pun HP subuhnya tingining 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 mama bangun mambil selom kak mambil selom mama kenapa mama ada baik-baik iya kenapa kak tadi malam kakak ada mimpi mama pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama mama langsung yang kakak mau berapa nak omong pagi buta kakak sumudus kakak macan kakak pumbap betul-betul betul kok tidak mama-mama betul kok tidak nah kenapa kirim ke saudara lihat kasih tidak terpatahkan anak muda orang tua itu jaga kamu dari kecil sampai besar waktu kamu sakit kamu pilih itu orang tua bilang tapi sekarang dong sakit mau jaga dua hari sekarang kamu pumbat tingkah betul mama kenapa kasih makan mau pilih orang tua saya setengah mati urus orang tua tidak tapi orang tua sematibur dia datang dia sengaja drama ke apa kok kasih itu tidak terpatahkan iya toh orang tua ini kesian ini ini kak yang baju merah berapa bersaudara saya dua kakak anak oke kakak ini yang berapa bersaudara kak kak iya berapa bersaudara empat kok kakak anak oke ini kak yang foto beta berapa bersaudara kak berapa dua empat lima empat kak anak berapa kak 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 mama bisa besarkan kak dong ampuh orang tapi belum tentu kak dong nanti sukses bisa urus mama yang satu orang kenapa kamu tepuk tangan tepuk tangan karena tidak bisa urus mama makanya orang tua orang tua masih hidup itu perhatikan memang saya pernah kirim barah saya pernah kirim kue orang tua mati dia bawa babi besar satu itu di tujuh utang sampai sana saya ngajak pukul babi pumper utang biar orang tahu ini manusia kar mana orang tua masih hidup itu beli memang kasih dia jas beli memang kasih dia sepatu biar dia pakai dia bagaya ini orang tua masih hidup ini dia jalan pakai yuken tapi mati dong kasih pakai dia jas dia masih hidup jalan pakai sendal mati dan kasih pakai sepatu waktu masih hidup sepatu begini dan tidak kasih pakai sekarang sepatu menghadapi atas memang waktu mau naik begini baru ada harga di bawah di kuan faus ini ada ada fam apa kasih ini ada muda dan juga satu nona-nona nona-nona ajak kampu nyong dong itu kalau mengasih kampu orang tua bukan tipu kampu orang tua saya ngajak pika kestopaka bilang ada les memang hidup nyong guru les sembarang orang tua setengah mati di rumah orang tua sayang kalau tidak kasih kerja jangan jangan lu tidur bangun saya sayang kenal satu nona dia pitofa di itu nona burung dia pun mama lewat air mata jatuh kakak kenapa bikin begini namanya mau orang puan di kuan faus ini ada itu nyong yang biasa tofa ada supaya suruh dia pitofa di lapangan mana kok itu kasih harus kasih kasih itu buat kita menjaga satu daya lain amin amin ini anak muda ini lompacaran agak aneh yang naik KLX pakai helm konsulis disini lewat jalur 40 di pengkasi bakal di tengah jalan yang laki-laki kasih berhenti motor baru dia liatin nona lu turun ini nona bilang kadi lu turun nona turun baginda lu jalan sudah nona jalan sudah pasti nona jalan kenapa lu setengah kakak sendiri eh eh nona nona kamu tegas sedikit dengan laki-laki dong dan saat itu memperlengkan komplikasi kalau ada laki-laki bilang non langsung bilang kenapa nah itu dia taku lanjut tapi kalau dia bilang non terus nona bilang kakak nih kau suka kakak nih dia akan langsung tambah ragnamoko harusnya kamu bilang tidak memang ini lupa tugas tengok nah itu dia tidak lanjut tapi kalau dia bilang ragnamoko terus nona terserahkan terus nombor rinti hei anak-nona kamu tahu kok tidak kok bisa mau ngomong kamu tahu orang tua itu sayang kamu tolong bikin yang baik-baik bisa kok bisa bisa betanda setiga kasih eh tambah satu saya belum pindah dari kasih eh betta biasa omong di panitia panitia di gereja panitia di gereja bagus tapi ada masukan sedikit nanti kalau bikin dekonia ini di catat ini nene-nene di catat semua nanti nene di gereja baru terakhir mau habis gereja di pengumuman bagi penerima dekonia supaya dapat bersabar sebentar saya mau pulang ke setengah nene-nene baru mulai panggil nenek menobi nenek menobi mulai maju dalam bagian kenamanya nenek terus ini apa ini ini barah supir gula nenek menobi kan setengah mati nenek kita saya tanya pemuda kalau antar langsung di rumah bisa kok tidak bisa kok tidak kalau untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa kok tidak lalu kenapa panggil sakun nene datang disini sakun nene ada apa-apa kamu tanggung jawab kasih itu tulus dan dia tidak berakhir tidak terbantakan tidak terpatakan tidak ada alibi kita ini kadang-kadang kalau mengasih ini kalau pas natal itu bila hari baik bangun pagi ada nenek satu lewat bawa jantung pisang kok papaya nene mau pergi mana saya mau pergi pasar aduh sudah nenek mau minum apa dari ibu omong sama mau teh kopi 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 nene terus nene sudah betabir 2 botol kasih nene minum habis terus kita masuk ambil uang nene ini bayar nene pun papaya nene hari baik jadi ada beras sedikit gula kopi nene tinggal dimana nene tinggal di mana nene pulang jalan kaki jangan grab nene pulang dan grab 3 hari kemudian itu nene datang kembali bapak yang lihat bapak bilang mama yo mama aku kenapa lupa nene itu nene lo biasa datang datang nene terlalu seberapa ini 3 pertama teladan dalam 2 teladan dalam 3 teladan dalam 4 sabar 4 engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan di konfau ini orang setia setia semua amin ini orang setia semua setia 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 lah kamu tidak tahu ini lagu kenapa sukses solo setia 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 sampai mati seperti siapa seperti Tuhan setia sampai kapan selanjutnya untuk untuk setia karena itu setia sampai kapan setia sampai mati menyanyi lagu begini dong suara hilang-hilang tapi yang suara muncul ke bintu 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 kamu awas setia setia itu berarti tetap pada janji datu uji daripada kasih adalah setia kamu setia pada janji aku tidak ini anak-anak muda Kristen dong ini majelis jemaat setiap kali diperadabkan kalau digemi tanya apakah jawabmu dong selalu jawab bilang ya saya percaya dan berjanji dengan wih kadang-kadang kalau dong mau CD ini dong bikin-bikin waktu jawab kan orang su foto video dia tanya apakah jawabmu dia sengaja ke CD-CD itu dia bilang ya saya percaya dan abis itu baru foto kukirim ke kampung tapi pengalaman membuktikan baru jawab abis begitu 6 bulan kemudian dia datang dan dia mama datang dan dia bapak datang dan dia dan tiga dan tiga terus dia bilang mbak pendeta mbak pendeta tolong tolong apa tolong beta kenapa tiap hari tolong kenapa mbak pendeta beta dan dia sunika dinas dia aparah jadi dia sana bisa pindang jadi hanya beta yang pindang terus dia mbak bapak bilang namanya anak dong semua begitu kita mau bilang apalah yang terus depu mama bilang ya kita orang tua putugas ini hanya urusan sudah terakhir kami pendeta pendeta oh wang jadi kita pun jarak antara pengakuan dengan kesetiaan dengan kesetiaan di kerman pernah dengar itu biasa bahwa begitu jadi tunjukkan sedikit kamu setia ada yang penuh kasih tapi itu kurang setia betul kok ini bapak paduan satu duduk sama-sama dengan mama ini tiba-tiba telepon masuk jubat tua sengaja ambil telepon langkah keluar berbilang halo halo sebanyak berfitriku ibu-ibu ibu-ibu kalau ada suami yang begitu aku berkata kepadamu curiga sudah rahasia negara apa yang terlalu sampai omongu sampai bisik-bisik halo ke apa disini ada ketidak bapak-bapak yang dia punya HP itu pola rumit sekali ada ada yang mesti buka pakai kontak mata lah sidik jari lah ada dia polisi dia ada melediki kasus apa rahasia negara apa yang terlalu lah saya baca satu status di metode saya lucu sendiri suami bilang begini istri ambil HP kami kami tidak takut hanya deg-degan saja tapi bapak-bapak disini setia kok setia kok aman kok bapak-bapak hidup bapak-bapak hidup mama-mama setia setia apa nah bagus ini ada satu ibu protes dia pun bapak dia pun suami dia bilang bapak yuk bapak tidak seperti yang dulu lah bapak sudah berubah kau bukan dirimu eh kok kenapa mama bilang gitu bapak sulain eh coba mama omong ii bapak ini dulu sedikit-sedikit suajak mama makan nabas bapak ajak mama makan satu bapak tiga jadi gini bapak suajak pembeli pakian rb kadang-kadang live rb di facebook itu bapak yang jawab fiksa yang fiksa yang ada yang l kok untuk metua ada dulu nih kalau bapak datang bapak suka bikin kejutan mama-mama tutup mata sayang tutup mata sekarang kenapa bapak suajak tidak begitu lagi bapak suajak tidak setia jadi pusuami bilang mama coba mama mama pikir baik-baik coba mama pikir nelayan mana nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan dia masih buang umpan oh jadi selama ini bapak pikir meta ikan bapak hanya umpan-umpan meta oke malam mau tidur bapak tua masuk kamar kunci pintu kasih mati lampu bapak datang mau masuk tidak bisa mama yuk buka pintu tidak mama kenapa tidur di luar mama kita kita suami kenapa bikin meta begini terus depu istri bilang begini bapak coba bapak pikir coba bapak pikir nelayan mana nelayan mana yang mau tidur dan dipu ikan disini ada yang nelayan jadi kalau setia anak-anak muda video satu beredar cukup luas ketika hot di osa waktu itu anak-anak muda ini pacaran anak-anak muda sedapat-dapatnya jangan buru-buru menikah jangan nanti jodoh itu akan datang dengan sendirinya itu juga kalau dia tahu rumah jadi kamu pun tugas share supaya dia tahu buru-buru yang depu nama bulan madu itu hanya satu bulan masuk bulan kedua itu depu madu suhabis itu tinggal depu lebas itu berdedek seterusnya jadi tanda karena akan berubah kalau kamu tidak belajar setia akan berubah dulu masih pacaran itu bulan Februari laki-laki bisa bawa bunga bawa coklat sembunyi di belakang sambil berlutut romanti sekali dia bilang I love you itu pacaran sudah menikah itu paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya dia buang saat disitu dulu tumis terus membuat pemakan sudah makan dengan kawan di terminal berubah dulu masih pacaran mama yang perempuan terantuk di batu yang laki-laki bisa marah batu batu ini lebih batu lebih kembetan buah yang batu itu pacaran sunika berani yang perempuan terantuk di batu lu bu maka caro di mana dasar turunan tangangan berubah dulu dulu masih pacaran masih pacaran yang nona-nona belum jatuh yang laki-laki tangkap kadang-kadang pakai minta tolong non iya jatuh pacaran nanti sunika naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh yang laki-laki ambil motor lupa ambil nona dia pun istri protes papa kenapa ambil motor tidak ambil beta minta maaf saya minta maaf mama seluna sama motor motor masih 17 kali ini kita jadi buat kamu sepelajar setia nona-nona kamu itu harus suruh kampunyong itu ikut ibadah pemuda bisa kok tidak ajak dong ibadah pemuda laki-laki yang takut Tuhan itu dia tidak akan menyakiti engkau dia akan menjaga engkau amin makanya ajak dia ibadah pemuda memang ada tentangan tapi ajak saja kakak ibadah kakak ibadah kakak ibadah kalau nanti dia tidak mau tambah ada kue bagaya begitu ya jadi ajak 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 apa ibadah supaya baik-baik betul dulu masih pacaran dengan ibu pendeta itu waktu pacaran lama 10 tahun orang tanya bapak kok bisa 10 tahun dia bisa kenapa karena kalau kita dua berhenti siapa lanjut tapi tapi kita bilang di ibu pendeta kita aman dia non kita mau kasih tau kalau nona cari yang kaya sepasti bukan betul kalau nona cari yang ganteng bersaing tapi nona dengar baik-baik sayang nona dengar baik-baik kalau nona butuh bahagia lihat baik-baik ini dia apa yang seorang bisa setia eh bingkas tau kalau menikah dari laki-laki mapan baru kamu dua eh biasa saja tapi kalau kita menikah dalam kesetiaan dan kita dua bangun ke mapanan itu baru luar biasa apa yang terlalu bagaya sobat apa ini satu 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 apa teladan dalam dua teladan dalam tiga teladan dalam empat teladan dalam lima engkau mesti jadi teladan dalam kesucian saudara lihat uji pada kesetiaan ialah kesucian banyak orang bisa setia tapi belum tentu jaga kesucian suci itu kudus kenapa Tuhan anak yang kita sembah Tuhan yang suci Tuhan yang kudus mau bersatu dengan dia harus jaga kekudusan hati itu begitu penting kudus itu ibarat terang suci itu ibarat terang yang terang ini tidak dapat bersatu dengan yang gelap yang gelap tidak bisa bersatu dengan yang terang tinggalkanlah kasutmu sebab tempat dimana kau berdiri itu kudus saudara lihat saja perkataan tinggal aku kasih kesetiaan itu urusan di orang lain waktu bicara tentang kesucian itu urusan pribadi kita dan Tuhan orang lain melihat yang kelihatan di luar tapi Tuhan menyeliriki kita ada jaga kekudusan atau tidak anak sekolah minggu dong ajar kita ini lagu dari kecil hati-hati gunakan hati-hati gunakan karena apa karena saudara saudara tidak akan pernah dengar atau tangkap atau lihat pendeta yang dipencuri saudara tidak akan tahu tapi saudara tidak tahu apa yang ada dalam hati saya ketika melihat sesuatu hanya Tuhan yang terlalu gampang kita jadi suci di hadapan banyak orang tapi siapakah kita ketika tidak ada orang melihat kita itu penting saudara dengar kalau kita diterang bisa lihat orang digelap sana atau tidak bisa atau tidak kalau orang digelap bisa lihat kita diterang atau tidak lalu kenapa orang yang diterang ini seringkali pulang kembali digelap karena orang suka buat yang begini ini pakai bahasa bila apa tapi orang suka begini apa disini ada yang tukang meru ada dong kalau begini lama lama hati hati amin kok 31 Desember itu di gereja kok tidak gereja biasa jam pokoknya jam 6 jam 7 begitu pas begini kayak lampu agak rindup sedih bunyi musik klasik itu mengiringi kita pulang dan kita pundur terus ada yang baca puisi tidak terasa saya dalam hati lu tidak rasa ini 365 hari ini lu tidak rasa rasa kok tidak lalu kenapa bilang tidak terasa terus dia berlalu terakhir dia bilang begini mari beberapa detik kita akan meninggalkan tahun lama mari kita tulis catatan catatan dosa kita biar dia berlalu bersama perginya tahun lama hari baru tahun baru hidup baru semangat baru maka dong mulai tulis catatan dosa 2021 punya dong mulai tulis 1 5 baru tulis aduh 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 itu bukan langsung buang dia lipat lagi baru ikat pakai benang merah baru dia langsung bakar pakai menyanyi mampirlah dengaduk ini 31 Desember masuk minggu ke 2 bulan Februari dia gila ulang bahkan lebih parah dari tahun lalu di konfau juga ada di anak muda kau bapak bapak eh jaga itu saya jadi ingat saya pun bapak saya pun bapak itu satu saat dia bilang saya begini eh anak jangan ke luar malam saya bilang kau kenapa waktu dia bilang karena setan suka daun saya bilang apa memangnya setan suka lelapan sudah bapak tua bilang lu anak kecil saya omong bapak minta maaf bapak saya minta maaf bapak setan yang suka daun muda itu setan dulu bapak setan sekarang ini mau daun muda kok daun tua kok daun kering kok dia bawa semua karena yang tua sekarang ini juga berat yang tua sekarang berat kok tidak berat kok tidak anda mengakakannya kan itu mesti jaga baik-baik amin kok satu telah dan dalam apa dua telah dan dalam tiga empat lima kalau itu terjadi dalam hidup engkau mengubahkan dunia mau rubah ini dunia mulai dia rubah kita hidup ubahlah dunia ini oleh pembaharuan kita pendiri dulu paling aman itu mari kita tunduk kepala di hadapan kita angkat hati kita kepada Tuhan firman Tuhan berkata kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu minta lo kudus lembutkan setiap hati yang keras nikmati waktu satu dua minit bersama Tuhan malam hari ini dan pastikan saudara terkoneksi dengan Tuhan ambil waktu doa sedikit nikmati waktu satu dua menit ini seperti wanita mengurapi menangis menangis di bawah kaki menangis menangis Terima kasih. 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 Terima kasih.